Halo sobat semua saya Tony disini dan di video kali ini saya mau share kepada kalian yaitu cara untuk memasang aplikasi tiktok yang biasanya kan aplikasi ini sering kita gunakan di HP Android kalau enggak HP iPhone ya sobat ya jadi sekarang kita gunakan di laptop atau komputer ya bagaimana situasi suasananya kalau kita gunakan di komputer atau laptop ya di tiktok ini ya ini bagaimana caranya memasangnya ikuti aja soalnya video ini sampai selesai Oke sobat pertama sekali kita cari dulu aplikasi Microsoft Store ya karena kita mau installnya melalui aplikasi Microsoft Store ya jadi aplikasi tiktoknya ada di dalam situ ya dalam Microsoft Store ini dia aplikasinya dan di kolom ini kita ketik tiktok ya kolom disini kita ketik tiktok dan ini dia kita klik ya logo yang ada logo tiktoknya dan coba perhatikan disini as akun Microsoft Microsoft Store nya tak perlu kita login ya tak perlu kita daftar langsung aja kita klik tombol get ya tombol get yang di bawah tulisan tiktoknya tadi ya dan ini sedang memproses penginstalannya kita tunggu aja ya ini lagi mendownload dan sekalian menginstal ya sama halnya kita menginstal aplikasi tiktok di Android atau di iPhone Oke kalau sudah aplikasinya belum muncul di alaman desktop komputer ini atau laptop ini kita harus pindahkan kita ambil dari menu start ini kita Scroll ke bawah kita cari aplikasi tiktoknya coba kita lihat ini dia udah terinstall ya ini dia aplikasinya sobat lalu kita direct kita tarik seperti ini kita masukkan ke desktop ya Nah ini dia aplikasinya udah ada ya Nah sekarang kita double klik aja kita saya double klik dan inilah dia sobat tampilan tiktok kita di laptop ya ini dia sawat Oke suasana bar ini sobat tiktoknya nah disini ini suara-suaranya saya saya lihat ya saya buat diam ya biar nggak terganggu karena ini suara tiktok-tiktok ini kadang apa ya meresahkan ya bising soalnya jadi nanti nggak kedengaran kalau saya berbicara soalnya oke ini dia di kolom ini sama halnya di HP Android atau di iPhone ya tiktoknya ini cuman ini perbedaannya luas ya lebar ya halaman tiktoknya ini nah ini dia ini tiktok orang yang lagi fly ya lagi tampilnya disini nah disini tampilan registrasi ya mendaftar atau login ya ini bisa kita login menggunakan akun-akun Google dan terserah akun apa aja bisa dari melalui nomor telepon juga bisa ini saya contohkan dari akun Google ya saya login disini juga bisa kita ini ya kita upload ya kita upload ya konten kita ini ya tampilan akun contoh akunnya akun saya saya login dan disini ada tombol unggah dalam artinya kita bisa langsung upload ya kita masukkan video konten tiktok kita disini ya melalui komputer atau laptop dan disini juga ada langsung dikasih tahu ke apa namanya video yang video yang mau kita upload harus harus seperti ini ya nggak lebih dari dari yang diterangkan disitu ya nggak boleh lebih dari situ kapasitas videonya dan lihat ini dia eh kayaknya sama ya samanya di handphone atau di Android ya kalau kita mau upload video tiktok kita atau konten tiktok kita bisa kan kita melewati seperti ini dua ya disuruh macet cetang atau macet list dan juga mau nulis judul ya judul tiktok kita nah disini nah contoh aja kita kembali ini cuman eh contoh aja tadi ya ya ini saya scroll 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 ke bawah saya lihat dulu tiktok orang lain yang lagi lagi fly disini lebih tampil kayaknya kalian coba aja deh di laptop kalian sobat gimana sih rasanya nonton tiktok di laptop ya jadi ini video ini ini saya buat untuk mengedukasi buat kita semua ya semoga ini bisa bermanfaat ya buat kalian buat kita semua ya sobat ya daripada kita ribut-ribut buka di handphone kalau lagi kita berkerja di depan komputer untuk laptop ya langsung aja ya swadah dari sini aja kita nonton tiktok hai 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 hai